Cegah balita diari berat imunisasi rotavirus atau ERV mulai sosial bayi berusia 2 bulan hingga 4 bulan. Pasalnya mayoritas kasus diari terhadap balita di dunia disebabkan oleh rotavirus. Badan penyakit ini menimbulkan angka kematian yang cukup besar. Pemberian vaksin terhadap balita ini dilakukan sebanyak 3 kali. Mengacu keterangan surveil lines di Nkes Kabupaten Teringgalai setiap bayi akan menjelani imunisasi ERV sebanyak 3 kali. Yaitu pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan dengan jarak pemberian selama 4 pekat. Saat ini di seluruh dunia, angka kematian akibat rotavirus mencapai 7 hingga 10 persen. Sementara itu di Indonesia sampai 14 persen. Dan di Kabupaten Teringgalai pada tahun 2022 lalu mencapai 6.396 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 hingga bulan Juli mencapai 3.402 kasus. Lebih lanjut, surveil lines di Nkes Kabupaten Teringgalai, Murni Purwaning Singh mengatakan hingga saat ini tidak ada balita di Kabupaten Teringgalai yang meninggal dunia akibat diari berat. Di kota-kota besar, imunisasi rotavirus ini sudah dilakukan secara mandiri dengan biaya 400 hingga 600 ribu per dosis. Jika untuk 3 kali dosis, sekitar 1,5 juta rupiah. Karena terbukti untuk diare memang termasuk angka kematian pada bayi juga. Jadi makanya diadakan ini untuk vaksin rotavirus. Itu diberikan di bayi umur hari ini launchingnya bayi yang kelahiran 16 Mei atau 3 bulan. Nah nanti jedanya diberikannya untuk interval selanjutnya itu dengan 4 minggu atau 1 bulan. Per anak atau per bayi diberikan 3 dosis. Jadi rotavirus 1, 2, dan 3. Dia akan diberikan secara multi atau bersamaan dengan vaksin lain. Seperti hari ini untuk usia yang 2 bulan diberikan berarti DPT-PENTA atau DHIB-1 dengan polioternesnya 2 dan rotavirusnya ini juga ke-1. Werni juga menambahkan infeksi rotavirus ini menjadi salah satu penyebab kasus stunting berawalita karena ada kasus anak berusia 1 hingga 2 tahun bisa 5 kali terinfeksi rotavirus. Sebelum menjalani imunisasi rotavirus, ibu bayi juga harus menjaga kondisi anaknya agar tidak terlalu penyak. Hal ini bertujuan supaya bayi tidak terjadi muntah saat dilakukan imunisasi. Saat ini Kabupaten Teringgalek mendapat jatah 24 vial vaksin untuk 120 dosis. Terima kasih telah menonton!